Selamat pagi Pro 1 RRI ND, Kanal Inspirasi, pendengar hari yang cerah Dari Peter Pan ya, untuk anda pagi ini semoga terus semangat beraktifitas ya di hari Kamis ini Tetap optimis, jangan pesimis ya Dan kami masih terus hadirkan sesi wawancara kita Pagi ini kita ke topik wawancara kita selanjutnya di lintas ND pagi PRC NDU 17 targetkan juara ya di Suratin Cup 2022 Nah menjadi tuan rumah ya di Suratin Cup tahun ini Tentunya ini menjadi salah satu keuntungan tersendiri begitu ya untuk PRC ND Untuk menargetkan prestasi terbaiknya di ajang Suratin Cup 2022 Dan untuk membahas hal ini pendengar kami sudah bersama dengan ketua ASKAP PSSI ND Sabri Indra Dewa melalui sambungan telepon Kanal Inspirasi Pro 1 RRI ND Halo Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sabri Waalaikumsalam, pagi juga ya Pak Sabri terkait dengan target dari PRC NDU 17 di Suratin Cup untuk tahun 2022 ini Dan menjadi tuan rumah begitu Pak Sabri Bagaimana ini target yang sudah di targetkan untuk PRC ND di Suratin Cup untuk tahun ini Pak Sabri Yang pertama tentunya semua tim yang menjadi serta dalam Suratin Pusat 17 ini tentunya mempunyai keinginan yang sama ya Untuk menjuarai kegiatan atau turnamen Suratin Cup ini Bagi PRC ND sendiri Proses mulai mulai dari proses seleksi ya Proses seleksi yang dilakukan itu ketika Liga Pelajar sedang bergulir Dan berakhir semua pemain dipanggil kurang lebih 50 pemain Udah itu diseleksi Sesuai dengan kriteria yang diterapkan oleh pelatih Dan terjari keempat pemain Nah dari tempat pemain itu Ada yang berasal dari ya Pulau ND Ya ada juga yang dari Mumi Ada yang juga dari Walawaru Dan juga sekolah-sekolah yang ada di Kota ND Ya dan sekitarnya ini Intensitas persiapan Yang dimulai dengan latihan itu kurang lebih 2 minggu ya 2 minggu sebenarnya dilihat dari cukup atau tidak Sebenarnya yang idealnya Yang idealnya itu adalah 2 bulan Atau tidak 1 bulan Tetapi ada keyakinan kita Bahwa ketika Liga Pelajar itu pemain-pemain Itu kan terus dengan giat melatih gitu loh Di sekolah masing-masing Sehingga ketika dipanggil untuk melakukan proses seleksi Dari sisi stamina Ya dari sisi kualitas Sudah terasa di sana Sehingga memudahkan tim pelatih itu Untuk bagaimana meramu Bagaimana apa Memberi pengertian Sehingga mereka memahami apa yang menjadi instruksi dari Tim pelatih itu Terus ketika bergeser Adakah harapan atau keinginan untuk bisa menjuari Terus ini disuratin Waktu di Flores Timur Berapa tahun yang lalu Kita nomor 3 Terus 2011 Kalau tidak salah kita ditunjuk sebagai Tuan rumah resmi Pada saat itu Kita juga juara 3 Belum bisa memperoleh posisi Sesuai dengan harapan di Pucuk Terus untuk sekarang Sebenarnya tuan rumah itu di Momire Ya Ketika Momire tidak siap Mungkin penilaian aspar Bahwa ND lain Dari infrastruktur tempatnya digeser ke sini Ya Harapan kita tentunya Harapan masyarakat Kabupaten ND Harapan Piersimania Dan lain-lain ya Saya sudah sampaikan kepada Tim pelatih Ya Tim manajemen itu Yang penting itu menampilkan yang terbaik Terbaik Menyuguhkan permainan yang terbaik Persoalan Kalau menang itu kan sudah tercatat Oleh yang di atas Nah jadi Sukarlah permainan yang terbaik Sehingga masyarakat terhibur Apalagi kalau misalnya Hasilnya itu sudah menang Ya itulah yang menjadi impian masyarakat Kabupaten ND ini Oke baik Jadi saya pikir seperti itu ya Oke baik Pak Sabri antara harapan Dari masyarakat Kabupaten ND Kemudian dari manajemen sendiri Nah di Lihat dengan realita yang ada Ini memungkinkah atau tidak Tim U17 per CND ini bisa Menjadi juara Begitu di Soratin Cup Untuk tahun ini Pak Sabri Ya Semua tim ya Ada 18 Tentu memang persiapan tim dengan baik ya Ya ketika Tampilan perdana pada saat pembukaan Persap alor dengan malatang Ya menunjukkan kualitas yang bagus gitu Rata-rata semuanya bagus gitu Ya Semuanya bagus Nah per CND sendiri berada di pool B Di pool B Dengan ini Untuk di penyisian itu dengan Menggerai Barat Dengan Wengapu Dan juga ini Nah Nah Jadi saya belum berbicara sampai di atas Tetapi di penyisian ini Semua rata-rata bagus lah Tinggal Pemain itu Dari pelatih Ya Saya Selaku ketua ASKAP Ya paling memotivasi Bahwa ini adalah kesempatan dan ruang buat kalian Ya Tunjukkan semangat Bertanding di tempat sendiri Dan saya yakin Dan insya Allah Masyarakat disini juga Akan men-support Tim kebanggaan Oke baik Dan sejauh ini Dari Para pemain sendiri Dari kondisi mental Fisik ini sudah siap gitu ya Untuk memberikan yang terbaik Untuk Kabupaten Ndb itu Pak Sabri ya Mereka Kami juga Mohon kepada pemerintah Khususnya Ibu Kadis Kesehatan Supaya bisa mengirimkan dokter Dan perawat Untuk melihat kondisi secara fisik Anak-anak Dan itu sudah dilihat Ya Alhamdulillah Sampai dengan saat ini Mereka pada posisi yang sehat Oke Dan tentunya ini Menjadi harapan kita semua Karena kalau sudah sehat Mental juga sudah siap Begitu ya Untuk tampil Di Suratin Cup tahun ini Dan memberikan yang terbaik Begitu Nah Yang jadi Rival terberat Menurut pantauan dari tim sendiri ini Dari Mana nih Pak Sabri Ya Aslinya bahwa Seperti yang saya awal sampaikan Semua tim punya kans Untuk sampai ke Puncak Sampai ke puncak Disitu ada Teman-teman kita dari Sudah-sudah kita dari Alor ya Pas-Pakor Disitu juga ada Sudah-sudah kita dari PSN Ya Nggak ada Disitu juga ada Sudah-sudah kita dari Bilu yang diwakili oleh SSB Bintang Timur Yang baru saja pulang dari Ya Jakarta Kalau tidak salah itu Mengikuti Piala Nusantara Terus Ada juga PSK Ya Kota Kupang Ya Dan rata-rata Semuanya bagus lah Oke Ya Dan semuanya Bagi PSN itu Setiap pertandingan itu Adalah final Oke Ya Jadi Pertandingan yang terbaik ya Ya Baik Pak Sabri terakhir nih Ajakannya untuk Supporter Di Kabupaten ND Untuk mendukung tim Perse Agar bisa terus memberikan Penampilan terbaik Mereka dalam setiap pertandingan Pak Sabri Ya Untuk semua sporter Kita akan terdiri dari beberapa sporter Yang kalau kita satukan itu ada di Apa Persimania ya Persimania Masyarakat Kabupaten ND Kita berharap Bahwa Dukungan doa Kepada anak-anak kita Ya Semoga mereka bisa menampilkan sesuatu yang Terbaik Dan saya sangat yakin Bahwa Sporter ND ini juga Didukung dengan jiwa yang sportif Jadi mereka selalu menginginkan Penampilan itu yang Terbaik Dan bagi manajemen Saya selalu mengarahkan bahwa Ketika kita Mau didukung Tentunya kita menampilkan sesuatu yang Yang baik Sehingga penglihatan mereka ini Menjadi tim kebanggaan mereka Oke Baik Pak Sabri terima kasih informasinya Untuk RRI ND pagi ini Kita doakan bersama nih Semoga Persi ND sukses ya Di suratin kap tahun ini Apapun hasilnya Ya Terima kasih ya Salam sehat Salam sehat Assalamualaikum Selamat pagi Baik Berarti baru saja bersama kami Ketua Askap PSSI ND Sabri Indah Drewa Yang sudah Menyampaikan Terkait dengan Target ya Dari RC NDU 17 Di suratin kap Tahun ini Dan tentunya Terima kasih telah menonton